selamat datang kembali di mahwatch youtube channel nah kali ini gue welcoming buat kalian semua markasnya watch enthusiast channel nih disini ya nah setelah sekian purnama absen akhirnya gue back lagi nih buat kalian sekarang untuk untuk yang pembahasan kali ini gue mau bikin hal yang menarik nih buat kalian ya pembahasannya nih min watch akan buat suatu konten ori vs kwe tapi yang gue bahas ini adalah casio g-shock gm2100 c5adr dan ini personal favorite gue sih dari awal dia keluar emang warnanya banyak ada beberapa cuma ini my personal favorite itu yang warna ini ya dia itu disebut juga utility metal collection alias casio oak ya kenapa disebut utility nah nanti bakal gue kasih tau juga nah nah yang ini pasti ori ini yang kwe atau mungkin yang mana coba kira-kira yang ini yang ori apa ini yang kwe oke dari boxnya aja kelihatan serupa tapi tak sama ya kalau gak tau ya gak sih kwe ayo langsung kita bandingin aja pertama ya packagingnya dulu gue akan bahas yang ini dulu ya packagingnya sekilas kelihatan kayak pori ya hampir sama banget tapi sayangnya untuk keluaran terbaru nyeshock udah gak ngeluarin versi yang kayak gini bahkan bisa dibilang udah gak pernah ya udah gak pernah ngeluarin yang versi hitam polos gini dan kalaupun ini box ori biasanya disini ada barcode nya tau kan barcode nama jamnya apa ya kayak inilah ya terus coba kita buka dulu deh ya di dalam boxnya ini wah eh dalam boxnya ini liat nih bukenya ya udah beda nih yang kayak gini ini bawaan kan di setiap di setiap kalian beli g-shock pasti ada kan yang kayak gini gini modul modulnya juga gak kayak gini sih harusnya ya oke ini ya buku modul terus ada weh international warranty juga nih kayak gini nih oke plus ini nih ya gak pernah sekalipun ketemu ini tapi menarik nih ada baterai cuy baterai 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 ya ini dia bagai packagingnya dulu ya jamnya ntar sabar nah kalau yang ini kalian pasti udah tau nih yang baru beli g-shock belum lama ini pasti udah tau ya kalau yang ini pasti ori ya gak ini tuh di dalamnya ada manual book ya dari bukunya aja udah beda ya ini ketebalannya ya beda karena banyak banyak bahasa disini ya rapih juga kertasnya juga beda cetakannya juga beda rapih ya kan bandingin sama yang ini nah nomor modulnya aja beda nomor modulnya aja beda nih enggak plus yang tadi gue bilang bukunya rapi ya plus ada plastiknya juga nih bedain sama yang ini kayak majalah jaman dulu nah sekarang bakal gue keluarin isinya nih bakal gue keluarin isinya yang ini dulu ya wah kalengnya juga udah cakep loh men kalengnya udah cakep nih buka aja deh woy loh lumayan sekilas sekilas lumayan nih sekilas doang tapi ininya juga beda nih cakepnya juga beda jadi penasaran langsung aja kita bedain ya kita kasih nih ya omeng ori susah banget dibukanya cuy dari sini aja udah keliatan kan ini dia spesifikasinya ini case-nya diameternya 44,4 45 deh kalau mau dibuletin ya terus ketebalannya itu cuma 11,8 hanya 11,8 lug to lug ini cuma 49,3 mm atau 49,5 mau dibuletin ya 5 cm lug to lug terus case and bezel materialnya itu stainless steel with resin structure plus strap materialnya ini fabric ada yang bilang nylon ada yang bilang cordura tapi gue rasa ini bukan cordura sih mungkin lebih bagusnya kalian bilang ini fabric atau canvas kalau orang umum bilang ya terus water resistensinya ini tetap di 200 meter hampir semua G-Shock itu water resistensinya di 200 meter kacanya sendiri ini mineral glass kalau untuk movementnya itu quartz movement dengan modul 5611 dan ini udah tertera sendiri ya di tagnya ini keliatan langsung 5611 dan di boxnya tadi juga ada ini modulnya 5611 gue akan kasih tau kalian cara pengoperasiannya nih ya cara pengoperasiannya yang ini dulu ya gue penasaran soalnya ya bener sama gak sih let's see gini ya adjustment biasanya disini nih adjust tekan tahan wuh beepnya kok enteng ya coba bener gak sih menunya ini apaan nih BKK region oke sekarang gue mau nyari home time nya dulu ya coba ini gue setting singapore nih kayaknya udah tersetting sama bangkok gue setting singapore buatin next oke bener ini daylight time saving nya di off in wih udah hampir mirip ya modulnya modulnya udah hampir mirip nih terus apa ini 24 hour 12 hour oke oke oh ini bawahnya 12 hour sama 24 hour bisa disetting di dua tombol ini ya atas bawahnya let's see nah ini kalau setting waktunya gimana nih kalau di atas itu ngurangin kalau di bawah nambah oke hampir sama hampir sama men ya hampir sama 2023 oke kalau udah selesai coba let's see gue tekan adjustment lagi tapi mesinnya kasar ya ini waktu berputar dia bunyinya geret 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 walap ya terus let's see ini kalau kalau gue lagi nyari mode nya beep nya beep nya udah mulai agak beda beep nya udah mulai agak beda kalau dulu kan sama modul yang terdahulu kalau sekarang dia udah ada perkembangan tapi tetap suaranya gak bisa nyamain yang asli oke fine lampunya nih tombol kanan atas seperti apa lampunya oke yang paling diutamain lebih ke area digital nya aja ya sedangkan untuk yang di dial utamanya no tapi lampunya udah LED sih oke impressive nah coba sekarang yang ini pengoperasiannya ya gue setting dulu aja sih wih beep nya renyah cilu tapi renyah padet gak sember suaranya sekarang gue cek ya taipei hongkong singapore bangkok 1 2 24 hour di bawah atas oh sama ya kurang lebih sama gila jago juga nih oke yang atas buat kurang bawah buat nambah ya untuk di waktunya 4 oke udah semua let's see tekan lagi tombol adjust nya silence gak ada gerdek gerdek sedikit pun silence and smooth tuh beda kan terus salah satu detailnya lagi nih kalau seandainya ditekan sama-sama tombol adjust nya coba lihat kalau yang ini nah dia yang bergerak cuma sub dial nya aja coba lihat yang ini sama apa enggak gue jadi penasaran jarum utama nya juga gerak sub dial nya juga gerak so that's difference ya terus untuk lampunya coba lihat yang ini oke lampunya disini emang diutamain ke digitalnya tapi lihat hampir semua dial nya masih ikut terang hampir semua dial nya ikut terang karena lampunya di pojok sini itu juga memantul ke markernya jadinya seenggaknya satu dial masih bisa dapat pengerangan walaupun gak seterang sih digitalnya area digitalnya itu tadi dari cara kerja modulnya next yang bakal gue bahas diantara dua ini oke di fisik kalau yang ori nih finishing bezel nya kalian lihat rapih gak ada celah tulisan g-shock nya juga rapih stroke nya juga rapih tekanannya grafir tekanan itu rapih gak ada yang terlalu dalam gak ada yang terlalu tipis semuanya rata rapih semuanya di bagian lock nya juga nih rapih semuanya rapih nah sementara buat yang ini yang kawih ini lihat stroke nya gak konsisten dia terlalu dalam plus dia juga gak rapih jadi jadi kayak ada hitam hitam nya gitu di dalam konsistensinya gak jelas finishing nya juga jelek kalau ini kan brush disini konsisten nya gak jelas dia ini brush atau polish dari tampilannya dial nya ini juga walaupun tanpa sekilas udah kelihatan ya kalau yang ori ini lebih ke made black with brush finishing ya kalau gue bilang sunbrush sih enggak tapi lebih ke arah agak made dikit kalau ini bilang hitam bukan abu abu bukan beda banget dari bezel nya finishing nya juga beda sama dari sizing nya juga beda nih kalian lihat sendiri dong inilah kenapa gue bilang walaupun mirip enggak ada yang bisa niru 100% jadi kadang ada orang bilang malas ah beli jesok kenapa banyak kawai yang ntar disangkain kawai enggak akan bisa niru yang asli coba lihat ya walaupun cara kerjanya mirip kenapa dia tebal karena modul atau mesin atau woofman yang didalamnya memang enggak bisa setipis ini that's why kenapa dia tebal dari back case juga kelihatan nih grafir nya aja juga beda ini ada SS apaan tuh coba konsistensi nya juga enggak sama ini ada yang penyok disini ada yang penyok disitu sedangkan untuk yang ini rapih banget no flow jarum jam sama menit nya ini ada lumina nah terlebih terang yang mana nanti min watch bakal kasih lihat untuk sementara dari sini kalian udah paham kan perbedaannya itu kelihatan banget nih di on hands nya kayak ini tetap G-Shock bisa dipakai semi formal tapi casual juga dipakai kesan military dapat juga ini min watch suka nih nah sekarang udah ketahuan jelas kan ya bedanya dari sini aja udah kelihatan ya bedanya mulai dari tag dan segala macem nah ini strap nya juga beda nih lihat konsistensi nya kurang rapi warnanya juga terlalu off lebih tebal tapi lebih tebal bukan dalam hal artian lebih kuat cuman gimana jadi gak ergonomik nah kira-kira jelaskan ya bedanya jadi malu dong kalau misalkan ketahuan salah beli udah bangga dapet murah misalkan taunya kaw ya jadi makanya kalau mau beli jisok yang pasti pasti aja kalau kalian bingung gimana sih belinya ya pasti disinilah di jamtangan sekian dari gue like video ini kalau emang suka kalau gak suka tinggal tekan tombol dislike aja tapi min watch gak saranin ya buat dislike terus tekan subscribe buat kalian yang baru-baru boleh subscribe supaya gak ketinggalan ya kalau ada info-info terbaru i i think that's all everyone see you on the next video jane bye 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 Terima kasih telah menonton